Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan bahas mengenai jenis sumber sejarah ya dari pertanyaan di atas. Nah, di sini berdasarkan sifatnya, ini merupakan sumber primer. Nah, di sini sumber primernya adalah fragment tulang belulang, hasil ekskavasi von Koenigswald. Fragmen tulang belulang, hasil ekskavasi. Ekskavasi dari von Koenigswald. Nah, ini merupakan sumber primer, ya, menurut sifatnya. Lalu, yang kedua, ini berdasarkan dari bentuknya atau jenis ya. Nah, di sini merupakan sumber sejarah benda. Nah, di sini berupa ECOVAC, ECOVAC atau Artifact. Nah, jadi semuanya ini berdasarkan sifatnya, ini fragment tulang belulang hasil ekskavasi von Koenigswald, yaitu dari sumber primer. Dan berdasarkan bentuk atau jenis, ini bahkan sumber sejarah benda karena temukannya ECOVAC atau Artifact. Begitu Sobat Brandly, terima kasih. Terima kasih telah menonton!